Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga pada kesempatan kali ini selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam rita dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Marilah teman-teman kali ini kita belajar, kita ambil hikmahnya, kita ambil teladannya, kita ambil pesannya Kisah-kisah inspiratif tentang beberapa teladan yang bisa kita petik Untuk kita jadikan motivasi dan perbaikan-perbaikan diri Berkeluh kesahlah di saat kita suka dan di saat kita senang dan di saat kita duka Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kisah berhubungan dengan keluk kesah kepada Allah Orang miskin, anaknya 4-5 orang, susah hidupnya Kisah dulu, kisah klasik Dia lagi duduk, istrinya hidangkan makan, makan pas-pasan antara dia istri sama anak-anaknya nimah ini Orang miskin, susah hidupnya Ada yang ketuk pintu malam-malam, begitu ketuk pintu dibuka, disuruh istrinya buka Buka ternyata orang miskin yang lain minta makanan Orang miskin yang lain minta makanan Maka istrinya lihat ke suaminya Apa perintahnya nih? Suaminya bilang kasih aja Semuanya dikasih Karena kalau dibagi dua gak cukup Orang miskin itu bawa anaknya banyak Gak cukup makanan Lalu kemudian istrinya sama suaminya Suaminya orang beriman kepada Allah tahu Ya sudah sabar Tapi subhanallah beberapa saat kemudian Kalau kira beberapa jam kemudian lah Menjelang malam hari Lebih gelap ya sudah mulai Masuk pertengahan malam Jam 12 malam Mereka kelaparan semua Istrinya bilang Anak-anaknya nangis Saya lapar Kamu juga lapar Anak-anak lapar Bagaimana? Kata suaminya tenang lah Saya akan coba cari jalan keluar Minta kepada Allah Istrinya gak faham suaminya mau kemana Dia pakai bajunya Baju keluar Kemudian dia keluar Pergi ke masjid dekat rumahnya Malam hari Jam 2 malam Dia keluar Dia masuk di masjid Lalu dia sholat tahajud Dan ini sifat orang beriman Berkelukusah sama Allah itu Jangan cuma hal yang besar Dari hal yang kecil Manja sama Allah itu baik Ngeluh terus Minta terus sama Allah Allah suka Hambanya yang tamak Dengan rahmat Allah Tamak dengan rahmat Allah Sudah sehat Minta ditambah kesehatan Sudah kaya Minta ditambah kekayaan Selalu minta tamak Dengan rahmat Allah Dan sudah pernah saya bilang Meminta sesuatu Agar nikmat ditambah Atau bertahan Itu adalah pahala Lebih besar daripada Kalau cobaan sudah datang Baru kita minta Diangkat cobaan tersebut Kita sehat Minta agar Allah Pertahankan kesehatan Itu lebih besar Pahalanya dibandingkan Nanti sakit Baru minta disembuhkan Jadi tamak dengan rahmat Allah Itu penting Kalau bahasa saya Sebenarnya bermanja-manja Sama Allah Selalu Ya Allah bantu Ya Allah tolong Ya Allah mudahkan Ya Allah terus hidupnya Kalimatnya selalu begitu Orang ini Masuk ke dalam masjid Dia sholat malam Lalu dia minta sama Allah Doanya berkata Ya Allah Engkau tahu Aku kelaparan dengan istriku Dan anakku malam ini Maka berilah kami makan Minta makan sama Allah Maka yang terjadi Dalam kisah yang dikatakan Ada seorang raja Pemimpin wilayah itu Sudah satu minggu Mau taubat Sudah seminggu Mau taubat Dia tidak tahu Harus kemana Pada malam itu Dimana orang Orang salih Yang miskin ini Sedang ibadah Minta tolong Kepada Allah Dikasih makan Raja ini gelisah Dia keluar Lalu dia bawa Satu kantong Uang emasnya Dia bawa juga Sekantong makanan Yang terbaik Yang dia punya Di istanahnya Kemudian dia bilang Ya Allah Sebagai bentuk taubatku Kepadamu Saya akan berikan ini Kepada hambamu Yang kau tunjuk Lalu kemudian Sebagai bentuk juga Saya tidak memilih Kecuali engkau yang memilih Allah Saya tidak akan pegang Tali kekangan kuda ini Saya biarkan dia jalan kemana Nah ini orang Raja ini Naik ke atas kudanya Dia bawa itu Jalan kudanya Kudanya mampir di masjid Yang ada orang sole Dia bilang Saya tidak tahu Kenapa kuda ini Mampir di masjid Lalu saya turun Saya temukan dalam masjid Waktu zaman dulu Tidak ada lampu Tidak ada penerangan Cuma dia dengar suara Kelap di masjid Dia masuk Mungkin ada orang ini Lagi berkelupusnya Sama Allah Minta ya Allah Saya sama istri saya Kelaparan sama anak-anak Berilah kami makan Maka dia bilang Raja ini pun Setelah orang itu Berdoa Salat Lalu dipanggil Dia bilang Saya seorang Raja disini Saya raja disini Saya sadar Bertobat kepada Allah Dan saya dengar doamu Tadi kau minta makanan Maka ini saya kasih Ini harta saya Yang saya niat Salahkan dengan makanan Ambil Dan kalau kau punya masalah lagi Datang ke istana saya Kapan saja Kira-kira Saya mau tanya Bapak Ibu sekarang Kita jujur menjawab Kalau seandainya Kita di posisi orang ini Kita sudah dapat solusi Kalau kita sekarang Mungkin ada orang Kasih kartu nama Ini ya Butuh apa saja Telepon saya Misal presiden Tidak usah presiden Terlalu tinggi lah Misal seorang Kita temui orang kaya Ada masalah apa Saya telepon ke saya Saya akan bantu Saya yakin Umumnya orang Meninggalkan Allah Pada saat itu Sudah selesai Dia pikir orang ini Sudah bantu Sudah selesai Tiap hari telepon orang itu Telepon dikasih bantuan Perhatikan orang soleh ini Apa yang dia bilang Waktu Raja itu bilang Kalau ada keperluan Apapun datang ke istana saya Dia bilang Saya demi Allah Tidak akan datang Kepada anda Kalau saya punya masalah Tapi saya akan datang Kepada Allah Tuhan saya Dan Tuhan anda Yang telah memutus Anda datang kepada saya Malam ini Membuat makanan Justru kalau ada Sudah solusi dari Allah Makin dekat sama Allah Jangan sudah dikasih Lupa ini Ini poin penting Bagaimana kita jaga Berkeluh kesah Kepada Allah Jadi jangan berfikir Bapak Ibu Sekarang Masa sih saya bisa sembuh Hanya karena saya sujud Masa sih saya bisa Mendapatkan keturunan Hanya karena saya sujud Ini kesalahan ini Justru harus Kita fahami Kalau itu bisa Dan Allah punya cara Setiap jawaban Allah Kalau datang Itu sesuai dengan Sistem Atau sunnatullah Yang telah Allah Ciptakan di alam Kita ini Misal Saya berkeluh kesah Ya Allah sendal saya putus Gantikanlah Sahabat begitu ya Para sahabat nabi itu Kalau sendalnya putus Ya Allah sendal saya putus Gantikanlah Allah tidak lemparin sendal Dari langit Tidak mungkin Tapi apa yang terjadi Allah gerakkan Sesuai dengan sistem Yang ada Allah buat ada orang lain Melihat kita kesian Dikasih sendal Atau dia dapat duit Dia bisa beli sendal Jawabannya Allah begitu Dalam bentuk sinyal Datangin Jadi harus peka menangkap itu Kemudian selanjutnya Tentu juga yang ini tadi Contoh Kisah orang yang berkeluh kesah Kalau berhubungan dengan Cobaan dari Allah Ya Dia tidak keluh kesah Kecuali kepada Allah Sekarang kita masuk ke contoh Kalau cobaan dari manusia Tadi saya bilang Orang di kunjing Orang di hina Orang di fitna Segala macam Dia tidak balas kebodohan Dengan kebodohan Jangan pelanggaran Dengan pelanggaran Pasangannya selingkuh Dia juga selingkuh Dua-dua dosa Dua-dua dihukum Sama Allah Tidak ada urusan Sama kita itu Tidak ada urusan Sama kita Maka kisahnya Seperti misalnya Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhumah Pernah lagi jalan Dicacimaki oleh seseorang Tanpa sebab ini Datang tiba-tiba Dicacimaki dia Ibn Abbas dengarin Saja apa yang disampaikan Orang itu Sudah selesai Kata Ibn Abbas Sudah selesai Dia bilang Iya orang ini Kebetulan lihat Ibn Abbas pakai jubah baru Ini kamu itu Mentang-mentang Sahabat Nabi Kamu itu pakai jubah Mahal-mahal Segala macam Hasut Orang hasut Tiba-tiba bayangin Kalau kita lagi Di mobil orang ketuk kaca Kamu kenapa Pakai mobil baru Kamu kenapa Apa urusannya Sama orang ini Mungkin kita marah-marah Sama orang ini Ibn Abbas diam Didengarin semua Sudah selesai Karena tidak mungkin Tergerak orang ini Mengucapkan sesuatu Kecuali memang Ada sebabnya Ya biar Sudah selesai Sudah selesai Kamu sudah Baik Dibuka jubahnya Ini ambil hadiah Buat kamu Sampai orang itu Sampai orang itu malu Sudah cacimaki Dikasih hadiah lagi Dan yang dia sorotin Ini adalah jubahnya Ibn Abbas Sampai halnya Menjadi murid Ibn Abbas Bisa gak kira-kira Kalau orang ketuk kaca Mobil Kenapa pakai mobil baru Ambil deh mobilnya Baik Kisah yang lain Ali bin Hussein Ini cucu Nabi SAW Anaknya Hussein Terkenal dengan Zainal Abidin Masyur dengan kesolehannya Dia pernah jalan Dijajimaki oleh orang Tanpa sebab Mentang-mentang kau turunan Nabi Mentang-mentang kau begini Mentang-mentang kau begini Dijajimaki Dia diam saja Dia gak bicara banyak Didengarin Orang-orang sekitarnya Sudah marah nih Tapi karena dia Dia diam Orang diam semua Sampai sudah selesai Dia bilang Wahai saudara Kalau seandainya Kamu tahu Lebih banyak tentang aku Mungkin kau akan Lebih banyak cerita Tentang keburukan Saya ini banyak Dengan keburukan Gitu kan Kemudian dia bilang Sama orang di sekitarnya Ada pengen uang Ada bawa duit Kasih orang ini Seribu dirham Dan tunjukkan alamat kita Siapa tahu dia punya hajat Orang itu jadi tambah malu Gitu Kenapa dilaku Akhlak yang mulia Dan Islam ajarkan kepada kita Pada saat kita Kepancing emosi Kontrol Tenang Jangan dibalas Gak ada gunanya Gak ada manfaatnya Hanya akan merusak Kejiwaan kita Kata-kata jadi kasar Hidup kita jadi tidak tenang Tapi kalau kita gunakan Teori syair ini Kita akan tenang Kita bisa makan Tetap bisa tidur Tetap bisa segala-galan Baik kita berdoa kepada Allah SWT Semoga majlis kita Diberkahi olehnya Dan dijadikan sebagai Tambahan amal kita Pada hari kiamat Dan semoga saja Seluruh amal Yang pernah kita kerjakan Yang akan kita kerjakan Sampai ajal Menjalan datang Diterima dengan Kemahamurahannya Dan semoga Semua dosa yang pernah Kita kerjakan Sekecil sampai sebesar Apapun diganti Dengan kemahamurahan Sampai cipta menjadi pahala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton